Cukup bapakmu saja yang menjadi tumbal negara, jadi anak-anak jangan ada lagi ya yang jadi tentara Begitulah pesan yang diungkapkan oleh Yayu Urulia Suto Diwirio kepada dua anak lelakinya Yaitu Untung Mufreniani yang biasa dipanggil Untung dan Irawan Suraediani yang biasa dipanggil Edy Yayu merupakan ibu dari delapan anak hasil dari perkawinannya dengan pahlawan revolusi kita yaitu Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani Untung yang merupakan anak ketujuh dan Edy yang merupakan anak bungsu dari pasangan tersebut Di peristiwa 1 Oktober 1965 Edy yang diminta pasukan Cakra Birawa pengawal Presiden Soekarno untuk membangunkan ayahnya sekitar pukul 4 pagi Ia tidak tahu sama sekali kalau pasukan itu justru akan menculik dan membunuh ayahnya Anak-anak Pak Yani tidak sampai hati melihat ibunya membasu wajahnya dengan darah Jenderal Ahmad Yani Darahnya menggumpal di lantai dekat ruangan makan keluarga akibat tembakan membabi buta dari pasukan Cakra Birawa Kami sebenarnya ingin menjadi tentara seperti Bapak Tapi kami tidak ingin membantah pesan dari ibu Ujar Edy Takut kualat membantah petua ibu Kata untung melengkapi Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita Yang menciptakan kita Bahkan lanjut untung Jenderal Sarwo Edy Wibowo yang merupakan sahabat ayahnya Beberapa kali menawarkan dirinya dan Edy untuk mendaftar ke Akademi Militer atau AKMIL Om Sarwo akan memberikan rekomendasi Tapi kami tetap ingat petua ibu Ungkap untung Setelah peristiwa gerakan 30 September yang merenggut nyawa ayahnya Ibunya meminta agar anak-anaknya menjauh dari kehidupan tentara Kalau perlu tidak ada yang menikah dengan Taruna Walau lulusan AkMIL sekalipun Ungkap Nani Salah satu anak dari Jenderal Ahmad Yani Namun takdir berkata lain Dua anak perempuan pasangan Jenderal Yani dan Yayu Rulia Ternyata mendapatkan jodoh tentara lulusan AkMIL Anak pertamanya yaitu Ruli suaminya adalah Brigadir Jenderal Purnawirawan Sudarsono Lulusan AkMIL tahun 1965 dari Korps Infantri Kalau saya sudah kepalang tanggung karena waktu bapak masih hidup Calon suami saya masih Taruna dan sudah pernah ke rumah Juga sudah berkenalan dengan bapak dan ibu saya Bahkan pada 30 September 1965 Mas Sudarsono sempat menemui bapak Ujaruli Lain lagi cerita dengan Nani Suaminya adalah Mayor Jenderal Judi Magio Yusuf Lulusan AkMIL 1973 dari Korps Infantri Yang mana teman satu kelas dengan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono Majan Judi M. Yusuf terakhir dalam dinas militer sebagai aspam KSAD Jadi ada dua menantu Jenderal Ahmad Yani Memiliki keahlian di bidang intelijen Saya terus terang ingat pesan ibu Jangan menikah dengan tentara Tapi Mas Judi yang desak terus akhirnya saya menyerah Sambil minta maaf kepada ibu Ungkap Nani Yuni yang merupakan juga anak dari Jenderal Ahmad Yani Menceritakan bagaimana keluarganya terobsesik Dalam kehidupan angkatan darat Dengan segala suka dan dukanya Setelah ayahnya gugur Banyak anggota masyarakat silih berganti Mengunjungi rumah duka selama satu tahun Om Sarwo juga kerap datang mengunjungi kami Datang di kawala panser Menanyakan keadaan ibu Ibu selama sekitar satu tahun Terus berduka dan lebih banyak berada di dalam kamar Yani dan Sarwo sempat berada dalam batalion yang sama Mayor Yani sebagai komandan batalion 3 resimen Megelang Sedangkan Kapten Sarwo Edy sebagai komandan Rompi Resimen ini berada di bawah divisi 5 yang bermarkas di Purwokerto Yani pula yang mempromosikan Sarwo Edy menjadi komandan resimen Dan para komando angkatan darat atau RPKAD Walaupun ditentang beberapa pihak Namun kelak keputusannya ini justru benar Dan Sarwo menjadi komandan terdepan Dalam penumpas G30 SPKI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!